. Pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti mengeluarkan seruan damai kepada supporter Indonesia usai timnya menang 3-2 atas Uni Emirat Arab di kualifikasi Piala Asia U-17 2023, Rabu 5 Oktober. Indonesia meraih kemenangan kedua di grup B kualifikasi Piala Asia U-17 di Stadion Pakansari. Bima Sakti mengatakan kemenangan itu kembali dipersembahkan untuk tragedi Kanjuruhan. Selain mempersembahkan kemenangan untuk tragedi Kanjuruhan, Bima Sakti juga menyuruhkan insiden kelam ini sebagai momentum perdamaian supporter. Tragedi Kanjuruhan adalah peristiwa paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Karena insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan usai pertandingan Arema FC vs Persebaya Surabaya, akhir pekan lalu, itu memakan korban jiwa 131 orang. Korban berjatuhan karena tembakan gas air mata yang diarahkan ke tridium penonton. Pintu tridium yang tertutup dan akses yang terbatas membuat supporter tidak memiliki banyak pilihan melarikan diri. Akibat tembakan dan asap gas air mata itu penonton panik hingga akhirnya saling menginjak serta sesak napas. Sejauh tragedi Kanjuruhan menyulut perdamaian sejumlah kelompok supporter. Pada selasa 4 Oktober, beberapa kelompok supporter sepulau Jawa sepakat berdamai di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.